Kumpulkan, ayo, kita bawaan, kita langgan saya, 20 orang, kita dibaruhi sejenak, Makalak, great dad! Warga menyebutnya Kali Rawa Gede, inilah sungai yang menyelamatkan nyawa Telan, salah satu warga desa Rawa Gede, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Meski umurnya 91 tahun, Telan masih ingat peristiwa yang terjadi hampir 70 tahun yang lalu itu. Orang mengenalnya sebagai peristiwa pembantaian Rawa Gede, salah satu pembantaian keji yang dilakukan kolonial Belanda di Indonesia. Saat kejadian, Telan berumur 22 tahun, ia tak sendiri saat menceburkan diri ke Kali Rawa Gede, namun hanya dirinya yang lolos dari penangkapan. Dari balik persembunyiannya, Telan melihat puluhan warga desanya dieksekusi. Selamat pagi persembunyiannya, setelah jam 5, saya letusan, tiwetan, lakak-kalak keribut, ingatnya. Ini memangnya masing-masing nyumputnya, kurangnya iya dikalinya, cuma ada anjing lacak. Pembantaian rawa gede Terjadi pada periode agresi militer Belanda yang pertama Alih-alih mengakui kemerdekaan Indonesia Yang telah diproklamirkan Agustus 1945 Belanda malah berusaha mengembalikan kekuasaan kolonialnya Apa yang terjadi antara 1945 sampai 1949 Itu adalah perang yang dipaksakan oleh Belanda Kepada bangsa Indonesia yang sudah merdeka Karena pikiran mereka adalah masih pikiran kolonialistik Jadi dia masih mau mengembalikan kekuasaannya Kepada bekas jajahannya Bangsa yang dijajah dan negeri yang dijajah Padahal bangsa dan negeri yang dijajah ini Sudah menyatakan kemerdekaannya Pasca proklamasi, para pejuang Republik makin bersemangat melakukan perlawanan terhadap Belanda Di wilayah Jawa Barat ada Kapten Lukas Kustario Yang dikenal sangat berani melakukan penyergapan terhadap pos dan patroli tentara Belanda Karena keberaniannya, Kapten Lukas dijuluki Begundal Karawang Tentara Belanda berusaha menangkapnya hidup atau mati 9 Desember 1947 Pasukan Belanda pimpinan Mayor Alphonse Jean-Henry Wienen Menyerbu desa Rawa Gede Karena desa ini menjadi salah satu basis gerilya Kapten Lukas Kustario Dalam penyerbuan itu Belanda tak berhasil menemukan buruannya Mereka memaksa warga memberitahukan persembunyian Kapten Lukas Karena warga tutup mulut, Belanda membalasnya dengan tembakan Lukas Kustario lolos dari maut Sehari sebelum pembantai yang terjadi, Lukas bermalam di desa Pasirawi, tetangga desa Rawa Gede Awalnya korban peristiwa Rawa Gede dimakamkan oleh keluarga mereka masing-masing Tahun 1951, pemerintah memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga Ada 181 makam yang berhasil dipindahkan Sebenarnya rakyat itu terlibat sebagai pejuang Jadi orang yang dibunuh di Rawa Gede Itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang sekedar mati konyol Kalau enggak, itu menunjukkan bahwa rakyat di sekitar situ itu patriot sebenarnya Di tempat yang sama terdapat Monumen Rawa Gede Diresmikan pada 12 Juli 1996 Monumen ini kini dikelola oleh Soekarman Yang sekaligus menjadi ketua Yayasan Rawa Gede Maksuduh di tembak di dia, sabwe 470 malam Tahun 8 Desember Di umur 15 tahun di Sekarang, dibantu Dibayakan di dia sabwe Bayangkan, indungnya yang laki-laki maut, anak maut Bayangkan, saya mengunduk Saya mengunduk ini, saya mengunduk dua Saya mengunduk saya, saya mengunduk kuburannya Ibu-ibu nawungkul Nah ini dulu makam Setiap rumah ada yang tiga Ada yang dua Yang menggali tanah seorang ibunya aja Seorang istri Anaknya dua bapaknya atau suaminya meninggal Dengan pakai bedong Pakai golok gitu Galinya paling setengah meter Ditutupin pakai jendela dikubur Dibungkus kain kapannya oleh Sepre atau oleh Kelamu oleh kain Dan gak disembayangkan waktu itu Di rumah masing-masing Nah ini pemindahan ke sini Adalah tiga tahun kemudian Tanggal 10 November Tahun 51 Dibuatkanlah lokasi Taman Pahlawan ini Rumah telan Berjarak kurang lebih 500 meter Dari lokasi Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga Namun karena kondisi telan yang rentah Sesekali saja ia mengunjungi Taman Makam Pahlawan ini Kakaknya, Sewan Yang menjadi salah satu korban Pembantaian Rawa Gede Juga dimangkamkan di sini Lihat main ke Bandar Di Sampurna Raja Gede Di Sampurna Raja Gede Di Sampurna Raja Gede Juga di Sampurna Raja Gede Juga di Sampurna Raja Gede Juga di Sampurna Raja Gede Sudah pada mati Komite yang dibentuk oleh 12 Januari 1948, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan aksi tentara Belanda di Rawagede sebagai tindakan deliberate and ruthless atau dilakukan dengan sengaja dan keji. Namun, tak ada tindak lanjut dari pernyataan itu. 60 tahun kemudian, peristiwa Rawagede kembali mencuat. April 2008, Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB, sebuah yayasan yang dipimpin oleh Geoffrey Marshall Pondag, menuntut pemerintah Belanda. KUKB didampingi Lisbeth Ziegvel, seorang pengacara asal Belanda yang banyak memenangkan kasus-kasus korban kejahatan perang. Berdasarkan perhitungan, saat itu yang bisa mengajukan tuntutan hanyalah janda korban dan korban selamat. Maka, majulah sembilan orang janda korban dan satu korban selamat mengajukan tuntutan. Mereka menuntut diakui sebagai korban yang menanggung kerugian akibat perang dan memerlukan pemulihan secara hukum. Jeffrey saat ini tinggal di Hemskerk, sekitar 30 menit perjalanan dari Amsterdam, Belanda. Wawancara dengannya dilakukan via internet. Ya, orang yang gak ada lagi. Kan kita kan mulai 18 orang. Akhirnya yang apa namanya, waktu kita mulai kan meninggal. Tinggal 9, 10 itu dengan apa namanya, pasai. Ya habis kalau orang yang meninggal mau diapain? November 2010, Sa'ih bin Hakam, salah satu korban selamat, datang ke Denhaq, Belanda untuk memberikan kesaksian. Saat peristiwa rawa gede, Sa'ih sebenarnya turut dieksekusi bersama beberapa orang lainnya. Namun, ia berpura-pura mati setelah tembakan Belanda mengenai tangannya. Saat di Belanda, Sa'ih yang didampingi Soekarman mengajukan permintaan bertemu Ratu Beatrix. Namun, permintaannya ditolak. Ditolak pihak kerajaan Belanda, tak berarti ditolak pula oleh warga negara Belanda. Sa'ih diterima dan diberi kesempatan menceritakan kisahnya di satu sekolah di kota Groningen, Belanda. Dia cerita di situ murid-murid sampai bengong. Murid-murid di situ sampai tidak menyangka bahwa beliau itu tidak ada dendam sama sekali. Sa'ih tak sempat menikmati hasil perjuangannya. Ia tutup usia setahun sebelum putusan sidang dibacakan. 14 September 2011, gugatan 10 orang warga rawa gede dikabulkan. Hakim memutuskan pemerintah Belanda bersalah dan mewajibkan pemberian ganti rugi kepada para penggugat. Tiap penggugat memperoleh ganti rugi sebanyak 20 ribu euro atau sekitar 243 juta rupiah. Selain uang ganti rugi, pemerintah Belanda juga membangun sarana-prasarana desa seperti puskesmas, pasar, kooperasi, dan gedung sekolah. Mereka mendapat ganti rugi, saya minta kepada mereka untuk membuka nomor rekening. Itu langsung diteransai. Kebangunan mereka masing-masing. Urusan ganti rugi sempat menuai masalah. 171 ahli waris lain yang tak masuk dalam daftar penggugat meminta bagian uang kompensasi. Jadi yang 2 miliar lebih itu, tadinya untuk masuk ke rekening 9 orang, jadi ada penyisihan sebagian, 50 persen gitu, kepada yang lainnya, yang termasuk ahli waris tersebut. Tiap penggugat akhirnya merelakan 50 persen uang ganti rugi dipotong. Untuk kemudian, secara bersama-sama dibagikan kepada 171 ahli waris korban lainnya. Babak pembagian uang ganti rugi yang menimbulkan masalah telah usai. Rawagede kembali menyimpan kisah sejarahnya. Meski di simbol sejarah Rawagede ini, tiap hari ada saja orang yang singgah, namun tak semuanya paham sejarahnya. Saya pernah baca, ada pembantayan di Rawagede, tapi di dalam konteks buku tersebut itu tidak membahas secara keseluruhan. Gak tau. Ya saya dulu sehaku SD, baca-baca di buku doang. Ya itu kabarnya, dibantai, gak boleh ada cowok gitu ya. Jika mereka yang ditemui di Taman Makam Pahlawan Sampurna Raga, tak semuanya mengetahui sejarah Rawagede? Begitu pula dengan siswa sekolah yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini. Meskipun sekolah ini jaraknya hanya sekitar 25 km dari desa Rawagede. Oh, jadi kamu gak tau sedikit pun tentang pembantaian di Rawagede? Pernah dengar sih, tapi... Apa yang pernah kamu dengar? Kalau ada orang itu sekundian di Banda, ya gitu lah. Itu tuh ada orang Indonesia, nyuri, senjatanya Belanda. Nah terus orang Belandanya nyari-nyari orang itu, tapi yang dibantain malah semua orang. Saya pernah baca, waktu itu pernah, waktu saya itu pernah baca puisi Nyakadil Anwar yang antara orang Bekasi, habis itu bawahnya ada katanya-katanya terinspirasi oleh Rawagede. Rawagede apaan? Saya kan gak tau nih. Pas agresi militer Belanda satu, kalau gak salah ya, terus dia kayak gitu. Tapi aku sendiri gak ngerti detailnya, dan aku gak tau kenapa Belandanya datang ke Indonesia lagi gitu. Aku gak ngerti kenapa. Dengan pemahaman para murid yang beragam, menjadi sangat penting bagi guru untuk memasukkan muatan sejarah lokal dalam pelajaran sejarah. Di lokal-lokalitas tertentu kan kita gak muncul gitu. Contoh di Rawagede, nah ini akan saya munculkan gitu. Rawagede, Bekasi, antara Kerawang Bekasi ini kan basis, basis pejuang gitu. Basis pejuang dimana ini yang harus kita ketanggakan ke anak-anak lokalitas kita, daerah kita dulu basis pejuang gitu. Kamu tidak akan pernah mengenali Indonesia tanpa mengenal sejarah. Kamu tidak bisa menempatkan Rawagede di mana, kalau kamu tidak tau sejarah. Rawagede itu terjadi tidak dengan tiba-tiba, dan tidak tanpa sebab. Dan itu hanya bisa diketahui dengan sejarah. Bagi warga Rawagede, peristiwa Rawagede tak lepas dari sejarah desa mereka. Bahkan setiap tanggal 9 Desember, warga memperingatinya sebagai hari tragedi pembantaian Rawagede. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!